Hai keji selain gubernur terburu Anies disebut otak pendek oleh warga ditulis oleh Manuel memengkang dilansir dari Sewer.com bukan saya yang mengatakan Anies sebagai gubernur otak pendek saya hanya menyebut Anies sebagai gubernur terburu versi Google itu pun bukan dari pandangan saya pribadi tapi begini kita melihat bagaimana Anies ini sudah terlalu lama bersilat lidah dan berkelit mengenai banjir yang menghantam DKI Jakarta selama ia memimpin sudah beberapa kali banjir besar melanda DKI Jakarta dan dia mencari gamping hitam gubernur terburu yang saya sebut pun merupakan hasil pencarian Google karena saya tidak merasa pintar-pintar banget untuk membodoh-bodoh Anies mungkin jikalau memang para penyimak ingin mengetahui pandangan pribadi saya lebih suka mengatakan bahwa Anies gubernur yang jauh sekali dari pintar dia sangat jauh dari kata baik dia sangat jauh dari kata tulus mantul kan seorang aktivis tahun 98 Asniltan mengatakan dengan gamblang melalui sebuah tulisan singkat bahwa Anies Anies adalah gubernur otak pendek kejam keji menghunus ke jantung pertahanan tapi ketika menyimak analisis dari aktivis 98 sahabat dari adian napitupulu mengenai Anies rasanya kok logis saya sangat setuju apabila ada warga yang mengatakan Anies adalah gubernur otak pendek selain gubernur terburu ia mengambil contoh pendara Halimertan Agusuma yang ada di Jakarta Timur untuk menyerang balik statemen Jokowi-Dodo Presiden RI Jokowi mengatakan bahwa banjir diakibatkan karena sampah yang menumpuk lantas Anies langsung mengambil contoh sepit yakni bandara untuk bergerlit dan membantah Jokowi hanya untuk memantah saja yang penting dia merasa menang debat si gubernur otak pendek ini tidak melihat bahwa banjir-banjir di sebagian besar daerah Jakarta khususnya perumahan memang sangat banyak sampah di pintu air daerah Jakarta banyak sekali sampah yang harus dikeruk tidak perlu menyalahkan warga sekitaran Jakarta karena di era Ahok, sampah di sekitaran Jakarta ada tapi dia tidak menyalahkan warga non-Jakarta sampah menjadi penyebab banjir adalah fakta, bukan sekedar opini Jokowi mengatakan karena dia pernah menjadi gubernur PKI Jakarta yang juga berjibaku dengan banjir konsep normalisasi sungai dikerjakan salah satunya dengan mengangkat sampah-sampah yang mengendap di bawah kali banjir karena sampah adalah statemen umum yang memang tidak bisa kita pantah tapi Anies masih mau pantah benar-benar otak pendek orang ini gubernur otak pendek ini seharusnya melihat Jakarta secara umum bukan hanya sebatas bandara halim perdana kusuma saja di komplek-komplek banjir itu diakibatkan karena sampah dan juga membuat sampah-sampah baru seperti mobil-mobil rongsok, sofa yang sudah lembab dan seterusnya tapi gubernur otak pendek versi Asnilton ini tidak mau mengakui statemen Jokowi terlihat sekali bahwa masih ada dendam yang dimiliki oleh Anies setelah dipecat dari menteri pendidikan anak SD saja tahu kalau penyebab banjir adalah sampah ini Anies, lulusan S3 dari Amerika, kok gak tahu? sifat ngayel dari Anies inilah yang membuat 10,5 juta warga Jakarta terkatung-katung tidak karuan masa depan mereka terancam punah seperti gambing hitam yang ikutan punah dihantam oleh Anies Baswedan, gubernur terbuduk versi Google ini harga diri dan citra Jakarta dan Indonesia menjadi rusak barah orang luar tidak tahu siapa Anies tapi orang asing tahu siapa Jokowi nanti kalau yang disalahkan pasti Jokowi padahal semua ini karena ketidak sinkronan antara pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat jadi mau tidak mau, demi keselamatan nyawa warga Jakarta Jokowi harus turun tangan menyelesaikan sendiri permasalahan banjir sudah terlalu lama warga Jakarta menjadi korban politik dari era SBY dan Anies Jakarta sempat terselamatkan di era Jokowi dan Ahok memang secara kemudahan Jokowi akan lebih mudah mengurus banjir Jakarta jika ia menjadi presiden tapi kita harus lihat konteksnya konteksnya adalah dulu Jokowi adalah di bawah SBY yang berseberangan politik dengan BDIB dan jika ia jadi presiden wakilnya Ahok pasti akan meneruskan program besar penanggulangan banjir tapi ada saja kadal kurun yang mengatakan bahwa Jokowi tidak tepat janji padahal murni kesalahan ini adalah kesalahan Anies Baswedan yang disebut Asniltan sebagai gubernur otak pendek bahkan pemuka agama dari agama manapun kalau kena virus Katrun pasti akan bela Anies begitulah pendek-pendek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati